Intro Kasus pembunuhan sadis masih mewarnai tahun 2015 Kebanyakan korban pembunuhan sadis di tahun 2015 adalah anak-anak di bawah umur dan wanita Tata Dedeh dikenal masyarakat lewat akun Twitter Tata Cabi Dalam akunnya, Tata Cabi menawarkan diri sebagai pekerja seksual Perempuan catik ini ditemukan tewas di kamar kosannya di daerah Tebet, Jakarta Selatan Dari hasil penyelidikan, Dedeh atau Tata Cabi dibunuh oleh teman kencannya pada 11 April 2015 Sabtu malam Tersangka Prio membunuh karena Tata mengeluh badan tersangka bau Mendengar hal tersebut, Prio pun marah lalu membekap Tata Angeline dilaporkan hilang oleh keluarga Margaret pada Sabtu 16 Mei 2015 Setelah hampir 4 bakan mencari, kepolisian menemukan bocah perusia 8 tahun itu Tak bernyewa pada Rabu 10 Juni 2015 Jasadnya dikubur dalam liang sedalam 60 cm Didekat kandang ayam yang berlokasi di pekarangan rumah Margaret di Denpasar Ia meringkuk dalam liang dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka Margaret Megawai kini menjadi tersangka utama pembunuhan anak angkatnya Margaret terjerat dengan pasal berlapis Misteri hilangnya asisten presiden direktur XL yang bernama Hai Rian Tira atau Rian Selama 8 bulan belakangan akhirnya terungkap Ia tewas di tangan kekasihnya Andi Kurniawan 38 tahun Kepada polisi, pria berusia 38 tahun itu mengaku menghabisi Nyawar Rian dengan cara membekak mulut dan hidung korban Lalu menenggelamkannya ke dalam bak mandi di Hotel Cibaganti Garut, Jawa Barat Pada 30 Oktober tahun lalu karena kesal disebut homoseksual Ketika ditemukan, jenazah Rian sudah membekak sehingga sulit dikenali saat dimakamkan Tidak ada laporan kehilangan orang selama berminggu-minggu di wilayah Garut Membuat Rian akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat RSUD 25 Agustus 2015 menjadi hari petaka bagi Ferli Diansari dan dua anaknya Kalista Putri dan Andika Wirata Ferli tengah hamil 4 bulan saat ditemukan meregang nyawa di rumahnya di distrik Sibena Bintuni Ketiganya ditemukan tewas pada 27 Agustus atau dua hari setelah peristiwa pembunuhan Ferli dan kedua anaknya menderita luka bacokan benda tajam Praja SJ, anggota Yonif 752, Vira Yudha Sakti diduga sebagai pelaku pembunuhan sadis tersebut PNF atau Putri Nur Fauziah ditemukan tewas di dalam kardus pada 2 Oktober 2015 di Kampung Belakang, Kamal, Jakarta Barat Hasil autopsi memperlihatkan korban tewas setelah mengalami kekerasan fisik dan seksual Dugaan tersebut berdasarkan hasil temuan bercak sperma di bagian tubuh korban Serta bekas luka pada bagian leher yang disebabkan oleh benda tumbuh sehingga menyebabkan korban kesulitan bernafas Setelah melalui penyelidikan panjang, polisi akhirnya menetapkan Agustus sebagai tersangka Agustus terancam hukuman seumur hidup seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP Jasap Dayu dan anaknya Yuel ditemukan dalam kondisi mengenaskan dirumahnya di Komplek Perumahan Aneka Elok, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 8 Oktober 2015 Keduanya ditemukan Hino Pujoleksono yang lain adalah suami Dayu saat pulang kerja Polisi akhirnya menetapkan Heri Kurniawan sebagai pelaku pembunuhan sadis tersebut Tersangka melakukan aksinya setelah 2 hari lamanya ia memantau rumah korban Pria 39 tahun itu langsung menggunuskan pisau dan langsung menikam leher Dayu Hingga terkulai lemas saat tidak berteriak meminta pertolongan warga Dengan sadis, Heri juga menebas leher Yuel yang menyadari pria ini telah menyakiti ibunya